Kembali, belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5, bab 1 anak-anak, bilangan cacah sampai 100 ribu, kita akan belajar membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 100 ribu. Ada di alaman 10 sampai dengan 15, baik ibu langsung membahas. Pembelajaran B anak-anak, membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah sampai 100 ribu. Ibu ingatkan kembali, yang dimaksud dengan bilangan cacah adalah bilangan yang dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi kalau bilangan cacah itu anak-anak, itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Eksplorasi 1.2 anak-anak, masalah Lukas. Lukas seorang siswa kelas 5 SD Pancasila. Ia dimintai tolong oleh gurunya untuk membelikan papan mainan dakon di minimarket milik Komang. Terdapat 4 jenis papan dakon dengan harga sebagai berikut. Kita cermati anak-anak, ada pilihan papan dakon A yang berwarna hijau dengan harga 56.560 rupiah. Selanjutnya ada papan dakon B yang berwarna merah dengan harga 65.750 rupiah. Pilihan ketiga ada papan dakon C yang berwarna coklat dengan harga 57.000 rupiah. Dan ada papan dakon D yang berwarna biru dengan harga 75.360 rupiah. Jika kalian menjadi Lukas, bagaimanakah cara memutuskan membeli papan dakon tersebut? Ini ibu memberi alternatif saja, kita membeli sesuai kebutuhan dan kita pilih yang paling awet anak-anak. Ayo bantu Lukas menentukan papan dakon yang akan dibelinya. Ayo bermain anak-anak, alat dan bahannya yang kesatu kertas karton, kedua penggaris, ketiga sepidol. Langkah-langkahnya yang kesatu mainkan permainan secara berkelompok dengan setiap kelompok beranggota empat anak. Yang kedua siapkan kertas karton dan potong-potonglah menyerupai papan dakon. Langkah ketiga anak-anak, tuliskan angka yang tertera pada harga paket papan dakon tersebut pada tempat di bawah ini. Ini ibu memberi contoh anak-anak, misalnya ini satu kelompok ini angkutannya ada empat anak di sini. Ada Mila, ada Beni, ada Sinta, dan ada Sandu. Harga dakon yang didapat, misalkan Mila mendapatkan harga Rp. 56.560. Selanjutnya, Beni mendapatkan harga Rp. 65.750. Selanjutnya, Sinta mendapatkan harga Rp. 57.000. Dan Sandu mendapatkan harga Rp. 75.360. Langkah keempat anak-anak, selanjutnya mari kita bandingkan. Kartu 1 ini nilai harganya tadi Rp. 56.560. Anak-anak, Rp. 560. Diperoleh nama Mila. Oke, tulis di sini. Selanjutnya, kita memasukkan bilangan Rp. 56.560 sesuai nilai tempatnya. Ini ibu ingatkan kembali di sebelah kanan, anak-anak. Ini bilangan Rp. 56.560. Ini nilai tempatnya dari kanan, 0 ini satuan. Selanjutnya, 6 ini nilai tempatnya puluhan. 5 ini nilai tempatnya adalah ratusan. Ini 6 nilai tempatnya, ini di sini ribuan. Dan nilai tempat angka 5 yang di sini adalah puluh ribuan. Ibu meletakkannya dari kanan, anak-anak, satu hanya 0, satu hanya 0, puluh hanya 6, ratus hanya 5, ribu hanya 6, di sini puluh ribu hanya 5. Nah, selanjutnya, kartu kedua ini 65.750, 65.750, diperoleh nama B ini, anak-anak. Sekarang kita masukkan ke tabel nilai tempat, anak-anak. Dimulai dari kanan, ibu. Satu hanya 0, puluh hanya 5, ratus hanya 7, ribu hanya 5, puluh ribu hanya 6. Lanjut ke kartu ketiga, anak-anak, 57.000, tulis dulu, 57.000, ini diperoleh nama Sinta, anak-anak, tulis di sini, Sinta. Ini, satu hanya 0, puluh hanya 0, ratus hanya 0, ribu hanya 7, puluh ribu hanya 5. Ke kartu keempat, Sandu anak-anak ini, ini harganya 75.000, 75.360, diperoleh nama Sandu. Ini, kita masukkan ke tabel nilai tempat, anak-anak. Satu hanya 0, ini selanjutnya puluh hanya 6, ratus hanya 3, ribu hanya 5, puluh ribu hanya 7. Ayo menyimak percakapan, anak-anak. Harga papandakon mana yang angka puluh ribu hanya paling kecil? Kalau ibu melihat tabel di sini, kita cermati, anak-anak. Yang puluh ribu hanya paling kecil, di sini 5, di sini juga 5. Harga papandakon mana yang angka puluh ribu hanya paling kecil? Yang paling kecil ada 2, anak-anak, yaitu 56.560 dan 57.000, karena sama-sama 5. Ibu jawab di sini, 56.560 dan 57.000. Sama-sama 5 anak-anak puluh ribu hanya. Jika nilai puluh ribuan, dua papandakon tersebut sama, papandakon mana yang angka ribuannya lebih besar? Kita cermati di sini. Nih, tadi Mila dan Sinta sama-sama anak-anak. Yang satu, 56.000. Nih, kita bandingkan. 56.560 dan 57.000. Kita bandingkan. Tadi puluh ribu hanya sama, yaitu 5. Sekarang kita membandingkan angka ribuannya yang lebih besar. Nih, di sini 6, di sini 7, yang lebih besar adalah 7, maka ini yang lebih besar. Nih, itu. Jika nilai puluh ribuan, dua papandakon tersebut sama, papandakon mana yang angka ribuannya lebih besar? 57.000. Nih, 57.000. Nih, ini. Kalau angka puluh ribuannya sama, untuk membandingkan, kita bergeser ke kanan anak-anak satu langkah ke nilai ribuan. Menurutmu, papandakon mana yang paling murah dan paling mahal? Untuk membandingkan dari perbandingan dua bilangan ini saja tidak cukup, anak-anak. Sekarang, ayo kita cari tahu bersama dengan cara mengurutkan harganya. Ayo, sekarang urutkan harga dari yang paling murah. Baik, ini yang paling murah caranya, anak-anak. Kita bandingkan dulu dari nilai tempat puluh ribuannya, anak-anak. Di sini tadi 5, di sini 5, ini yang paling kecil. Selanjutnya, karena sama, kita mundur ke nilai tempat ribuan. Di sini 6, di sini 7, maka yang lebih kecil ini. Nih, berarti ini urutan ke-1. Di sini urutan ke-1. Selanjutnya, ini urutan ke-2. Sekarang, kita mencari urutan ke-3. Di sini puluh ribuannya 6, di sini 7. Maka, yang lebih kecil 6. Maka, yang paling murah yang puluh ribuannya 6. Ini urutan ke-3. Dan ini urutan ke-4. Berarti yang ke-1, paling murah adalah Papandakon Mila. Ini harganya 56.560. Selanjutnya, yang ke-2, Sinta, anak-anak. Sinta. Harganya 57.000. Selanjutnya, yang ke-3, Beni. Harganya 65.750. Dan yang paling mahal, ini adalah Sandu. Dengan harga 75.360. Baik, ini kita sudah selesai mengurutkan harga dari yang paling murah. Sekarang, ayo urutkan harga dari yang paling mahal. Tinggal kita balik, anak-anak. Ini Sandu, urutan ke-1 di sini. Sandu, urutan ke-1, 75.360. Urutan ke-2nya, Beni. Ini 65.750. Urutan ke-3nya, Sinta. Ini, dengan harga 57.000. Dan di sini, yang paling murah, Mila. Ini, dengan harga 56.560. Ayo berpikir kritis, anak-anak. Terdapat dua jenis mainan, yaitu mainan A dan mainan B. Mainan A harganya lebih murah daripada mainan B. Namun, mainan A lebih cepat rusak daripada mainan B. Mainan manakah yang akan kalian pilih? Apa alasannya? Ayo, jawablah di kolom berikut. Ibu memberi alternatif jawaban, anak-anak. Mainan yang saya pilih adalah mainan B. Karena, meskipun harganya lebih mahal, tetapi lebih awet. Sehingga bisa digunakan lebih lama. Lanjut ke materi ayo berlatih, anak-anak. Kerjakan soal berikut di buku latihan kalian. Soal ke-1, bandingkan bilangan berikut dan temukan bilangan yang nilainya lebih kecil. Untuk soal A, 56.475 dan 43.217. Untuk menentukan mana yang lebih kecil kita bandingkan, anak-anak. Dibandingkan dari nilai tempat puluh ribuannya. Kita cermati. Di sini puluh ribuannya lima, di sini empat. Empat lebih kecil daripada lima. Jadi, sudah kita temukan bahwa bilangan yang nilainya lebih kecil. Yang lebih kecil adalah, yang lebih kecil 43.217. Lanjut yang B, anak-anak. 78.897 dan 87.897. Kita bandingkan dari nilai tempat puluh ribu, anak-anak. Di sini 7, di sini 8. Sudah kita ketahui yang lebih kecil 7 ini. Maka, bilangan yang nilainya lebih kecil itu tulis di sini. Bilangan yang nilainya lebih kecil adalah 78.000. 7.897. Lanjut, anak-anak. Yang C, 97.768 dan 89.876. Kita bandingkan dari nilai tempat puluh ribuan dulu, anak-anak. Di sini 9, di sini 8. 8 yang lebih kecil. Jadi, bisa kita temukan langsung. Bilangan yang nilainya lebih kecil adalah 89.876. Soal nomor 2, anak-anak. Isilah dengan tanda lebih besar daripada, lebih kecil daripada, atau sama dengan pada kotak berikut ini. Baik, kita mulai dari soal ke-1. 76.675, kita bandingkan dengan 67.765. Dari nilai tempat puluh ribuan, anak-anak. Di sini 7, di sini 6. 7 lebih besar daripada 6. Berarti sudah bisa kita simpulkan. Ini yang lebih besar, anak-anak. Jadi, 76.675 lebih besar daripada 67.765. Kesoal kedua, 86.567 dan 86.576. Dari nilai tempat puluh ribuan. Di sini 8, di sini 8. Masih sama. Melangkah satu langkah ke nilai tempat ribuan. Di sini 6, di sini 6. Masih sama. Ke nilai tempat ratusan, anak-anak. Di sini 5, di sini 5. Masih sama. Ke melangkah lagi, satu langkah ke kanan. Ke nilai tempat puluhan. Di sini 6, di sini 7. 6 jelas lebih kecil daripada 7. Maka, ini tandanya terbuka ke nilai yang lebih besar, yaitu 7, anak-anak. Jadi, 86.567 lebih kecil daripada 86.576. Kesoal ketiga, 45.867. Kita bandingkan dengan 55.876. Dari nilai tempat puluh ribu, di sini 4, di sini 5, sudah ketemu 4 kurang dari 5, maka yang lebih besar 5-nya. Ini tandanya terbuka ke angka 5. 45.867 lebih kecil daripada 55.876. Lanjut, 13.234. Kita bandingkan dengan 13.234. Dari nilai tempat puluh ribuan, di sini 1, di sini 1, sama. Di sini 3, di sini 3, sama. Di sini 2, di sini 2, sama. Di sini 3, di sini 3, nilai tempat puluhannya, sama. Nilai tempat satuannya, 4, 4 juga sama, berarti ini sama dengan nilai. 13.234 sama dengan 13.230. Soal nomor tiga, anak-anak, isilah petak dengan bilangan-bilangan yang sesuai. Ibu mulai dari soal A, urutan bilangannya, 15.500, 16.500, petak, petak, 19.500. Kita cermati dua bilangan yang berurutan di sini, anak-anak. Dari nilai tempat puluh ribuan, di sini 1, di sini 1, sama. Di sini 5, di sini 6, berbeda dari 5 ke 6. Nilai tempat ratusannya, di sini 5, di sini 5, sama. Jadi yang membedakan adalah nilai tempat ribuan, dari 5 ke 6, tambah seribu, berarti pola bilangannya, hutan bilangan ini adalah, tambah seribu, anak-anak. Sekarang kita lanjutkan, dari 16.500, ditambah seribu. Di sini, ini berarti dari 6 ke 7, anak-anak, menjadi 17.500. Tambah seribu lagi, anak-anak. Berarti nilai tempat ribuannya, tambah 1, dari 7, menjadi 8. 18.500, ditambah seribu lagi, anak-anak. Ini tambah seribu, dari 8.000, menjadi 9.000, 19.500. Sudah tepat, anak-anak. Lanjut yang B, petak, 50.000, 70.000, petak. Kita cermati, dua bilangan yang berurutan. Puluh ribuannya, di sini 5, di sini 7, berarti ini tambah 2, anak-anak, dari 5 ke 7. Karena puluh ribuan, berarti ini tambahnya adalah 20.000. Di sini, dari depan, kita isi dulu, tambah 20.000, anak-anak. Suatu bilangan, kalau ditambah 20.000, 50.000, berarti bilangan itu adalah 30.000. Atau, 5 ini kita kurang 2, anak-anak, menjadi 30.000. Sekarang, tambah 20.000 lagi, di sini. 30.000-nya, dari 7 ditambah 2, berarti 9. Jadi, 90.000. Lanjut ke saat C, kita cermati, anak-anak. Rutanya, 85.350, petak, 85.450, petak, 85.550. Kita cermati, ini, untuk puluh ribuannya sama, 8, 8.000-nya juga sama, 5, 5, 5, 5. Di sini, untuk, ini anak-anak, ratusannya, di sini 3, petak, selanjutnya 4, anak-anak. Setelah 4, ratusannya 5. Berarti ini tidak pada ratusan tambahannya, berarti ini ditambah 50, anak-anak. Nanti, kalau ditambah 50, ini, ditambah 50, ini, 85.350, ditambah 50, menjadi 85.400. Kalau ditambah 50 lagi, menjadi 85.450, ditambah 50 lagi, ini, 85.500, ditambah 50 lagi, menjadi 85.550. Baik, ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih, anak-anak, sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.